Intro Kami kembali di Entertainment News Sore Banyaknya pesohor ya, pasangan pesohor yang tampil berduet Saat ini merupakan hal yang sangat lumerah Ya tapi berbeda nih dengan Tantri dan Arda yang mengaku Belum tertarik untuk mengerjakan proyek duet bersama secara komersil Ini udah ya mereka Intro Pasangan musisi yang memilih untuk mengerjakan proyek duet bersama setelah menikah Memang bukan hal baru di industri musik tanah air Sebut saja Anang Ashanti, Usi Andika, serta masih banyak pasangan lainnya Tapi pasangan pengantin baru Tantri Kotak dan Arda Nauf Sepertinya masih belum tertarik untuk mengerjakan proyek duet bersama untuk dikomersilkan Walaupun keduanya beberapa waktu lalu sukses menarik perhatian masyarakat Dengan tampil duet di single berjudul pelabuhan terakhir Yang sengaja dibuat sebagai lagu pernikahannya Ku sayang, ku tak punya apa-apa Selain berbenar karena rasa cinta Ku akui padamu tak berdaya Menampil duet di single berada di sini Mereka berada di dalam lalu sukses mengerjakan proyek duet bersama setelah mengerjakan proyek duet bersama 3x Airji Khadu berada di dalam lalu sukses mengerjakan proyek duet bersama media Ini sebenarnya udah kedua, karena pertama kita perdana waktu pas lagi nikah, di resepsi, seru-seruan, terus kalau yang ini kan memang di depan media, jadi ya kelihatannya suami saya grogi. Lagu ini sebenarnya memang sudah ada ketika lima tahun yang lalu, ketika memang dia ulang tahun, aku pribadi ngasih, ngasih dia kado ulang tahun dengan tujuan memang ngasih sesuatu yang berkesan sampai kapanpun sifatnya abadi gitu karena lagu kan, jadi didengerin suatu saat nanti anak, didengerin cucu atau segala macam sifatnya nanti abadi. Memang banyak memang orang-orang yang mengulik, lu kok kenapa, kapan duet, kenapa, pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang ngasih, impactnya apa gitu kan, tapi akhirnya memang karena sudah janji untuk ngeluarin di hari pernikahan itu, dan akhirnya memang serocel lagu itu dilong, dilongcing. Dan kagetnya efek dari Youtube itu, kita gak pernah kepikiran maksudnya akan sebesar itu ya, viewersnya juga bisa dibilang dalam jangka waktu lima hari bisa sampai sepuluh ribu, jadinya ya buat kita kaget maksudnya, oh segini besarnya gitu, dan komen-komennya juga positif. Dan juga orang-orang yang di Instagram segala macam, oh apa namanya, ternyata memang penuh perjuangan, karena enggak, kan yang dilihat sama orang kan ya pacaran-pacaran aja gitu. Sampai sekarang pun selesai menikah dengan dia pun gak ada pikiran juga, maksudnya bukan gak kepikiran, gak terbayang gitu, dan memang akhirnya, memang akhirnya dijawab, ternyata dia jodoh gitu. Memang ke depan kita gak ada yang pernah bisa tahu ya, gak ada yang pernah bisa tahu, jadi kita sih sangat natural banget, kita masih belum kepikiran, kita masih concern dengan satu-satu. Tapi kita gak ada yang pernah tahu, ketika memang nanti tiba-tiba ada ilham kita harus buat lagu untuk suatu hari, misalnya aku hamil, terus pengen kasih hadiah buat anak nih, ketika dia memang sudah lahir, kasih denger, segala macam, gak ada yang pernah tahu. Jadi ya sampai sekarang sih kita tetap fokus dengan band kita masing-masing gitu, maksudnya kalau memang pun nanti suatu saat kita pengen nyanyi bareng dalam hal lain, ya jalan aja. Kita tunggu saja proyek duet Tantri dan Ardaya, Good People. Tapi tak begini. Nah itu mah lagu Mas Ana waktu patah hati, kalau sekarang udah ada jodohnya jadi jodohku. Itu sebuah doa ya kan, makanya pasangan ini juga ingin membuat doanya sebuah lagu. Ambil yang bagus, semoga bisa terus langgeng. Amin.